Densus 88 menembak mati seorang dokter berinisial SU di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022. SU diduga terlibat dalam kelompok Jamaah Islamia atau JI, yang merupakan kelompok ekstremis berlatar belakang Islam di Indonesia. Hal ini diungkapkan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Ada pun keterlibatan SU diantaranya adalah selaku anggota organisasi teroris JI, kata Brigjen Ahmad Ramadan, Kamis 10 Maret 2022. Aksi penembakan yang dilakukan Densus 88 bermula ketika SU melawan saat akan ditangkap di Jalan Bekonang, Sukoharjo. SU yang saat itu mengendarai mobil, berupaya menabrak petugas yang menghentikan lajunya. Peringatan sudah diberikan petugas, tapi SU semakin mempercepat laju mobilnya. Ia bahkan bermanufur zigzag dengan tujuan menjatuhkan petugas. Selanjutnya, SU menabrakkan mobilnya ke kendaraan lain yang melintas. Karena itu, polisi menembak SU karena dianggap membahayakan masyarakat. Karena situasi yang membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga dilakukan upaya paksa, ucap Brigjen Ahmad Ramadan dilansir dari Tempo. Tembakan yang dilakukan petugas tepat mengenai punggung atas dan bagian pinggul kanan bawah. SU sempat dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polresta, Surakarta untuk penanganan medis, namun SU tewas di perjalanan.